Sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 100 basis point ya sejak awal tahun. Dan memang ini diarahkan ataupun didorong oleh kondisi di mana inflasi dan juga nilai tukar yang cenderung stabil serta current count deficit ya ini juga menurun. Dan bahkan tadi juga BI melaporkan bahwa kuartal kedua current count deficit kita juga kembali turun ya ke kisaran 1,2% terhadap PDB. Dan ini masih menunjukkan bahwa kondisi dari ekonomi kita secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita masih relatif belum cukup kuat ataupun masih lemah. Sehingga memang kalau kita lihat dari sisi opsi kebijakan fiskal ataupun monetarnya saya pikir di sisi monetarnya BI masih memiliki ruang ya karena tadi yang mempertimbangkan inflasi yang juga relatif rendah bahkan inflasi di bulan Juli sudah di bawah 2% ya dan juga dari sisi current count deficit juga ini kita lihat apalagi dengan adanya trade balance yang surplus cukup besar di awal kuartal ketiga. Ini kami juga melihat bahwa current count deficit pun juga relatif juga cukup rendah ya defisitnya di kuartal ketiga. Sehingga mempertimbangkan hal itu dan juga dalam rangka tadi bisa mendorong mempercepat mengakselerasi transmisi monetar kepada sektorialnya ya untuk bisa mendorong memicu permintaan kredit ya baik kredit konsumsi ataupun kredit modal kerja dari sisi lapangan usahanya. Kami melihat bahwa di bulan ini BI berpotensi untuk memangkas hubungannya ya karena tadi mempertimbangkan hal itu juga. Tapi memang consideration lainnya adalah BI pun juga perlu melihat bagaimana pergerakan dari nilai tukar rupiah yang memang kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ini ataupun 1-2 minggu terakhir ini cenderung melemah sehingga memang masalah timing sekali lagi. Tapi kalau kami melihat bahwa BI masih memiliki ruang karena tadi untuk bisa mengakselerasi pemulihan di tahun ini. Ini mengingat kalau kita lihat dari asumsi makro pada RAPBN 2021 ini cenderung juga cukup optimis ya dengan pertumbuhan 4,5 hingga 5,5 persen. Sehingga untuk mencapai asumsi tersebut ya saya pikir BI pun juga memiliki ruang ya untuk memangkas hubungannya pada bulan ini. Dari sinyal-sinyal yang disiratkan Mas Joshua oleh BI sendiri, sejauh mana menurut Anda Bank Indonesia ini sebenarnya masih bisa mentolerir inflasi demi menggenjot konsumsi. Batasan toleransi kalau kita berbicara mengenai inflasi ini seperti apa sih yang masih bisa ditolerir oleh BI? Ya memang kalau kita lihat terkait dengan inflasi, kami melihatnya bahwa inflasi dari sisi permintaan yaitu core inflation ini yang masih cenderung pertumbuhannya cenderung melambat. Dan di samping itu sinyal-sinyal lainnya adalah kurva dari BI instrument, instrument Bank Indonesia yang diperdagangkan di money market itu juga sudah mengalami penurunan ya, Indonesia ataupun overnight money market trade itu sudah turun. Dan juga misalkan untuk yang lebih panjang dari 7 hari ya, itu 1 bulan dan 3 bulan pun juga sudah menurun dalam 1 bulan terakhir. Sehingga itu menjadi salah satu indikasi sebenarnya BI memberi sinyal bahwa BI berpotensi untuk memakas hubungannya. Tapi sekali lagi pertimbangan lainnya tentu adalah stabilitas dari rupiah. Dan juga nilai dari nilai tukar rupiah itu sendiri. Sehingga tapi kalau kita lihat toleransi terkait dengan inflasi, sejauh ini memang ya apa namanya, ekspektasi inflasi BI kan di 3 plus minus 1 persen ya, berarti dalam range 2 hingga 4 persen. Dan saat ini kan sudah di bawah 2 persen ya, jadi artinya ini menjadi salah satu hal yang saya pikir bisa mendorong BI untuk memangkas hubungannya ya, mengingat transmisinya pun juga butuh waktu ya. Sehingga kalau misalkan dilakukan pemangkasan hubungannya di akhir tahun, saya pikir cukup terlambat ya. Jadi saya pikir BI perlu memanfaatkan ruang dan momentumnya adalah saya pikir di kuartal ketiga ini. Terima kasih.